Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, Bapak, Ibu, Guru semua yang hadir disini Kita sekarang akan berdiskusi mengenai aset yang dimiliki oleh SD Telegakulon 1 ini Ada pun aset yang harus ada pada sebuah sekolah itu ada tujuh ya Bapak, Ibu Yang pertama ada aset manusia Kedua aset sosial Aset fisik, agama, dan budaya Kemudian lingkungan alam Aset finansial, dan aset kualitas Sekarang kita akan berdiskusi mengenai mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita Menurut Bapak, Ibu disini Kira-kira disini aset manusia Dari mulai aset manusia Kira-kira kita memiliki apa? Ibu Lina Untuk aset manusia Kita di sekolah kita memiliki siswa-siswi yang jumlahnya banyak Juga berprestasi, terus guru-gurunya juga sudah S1 dan bahkan ada yang sudah S2 Untuk aset sosial Kita adanya kerjasama dengan masyarakat yaitu tentang pembuangan sampah Satu minggu itu tiga kali Jadi ada petugas yang dari masyarakat mengambil sampah ke sekolah Seperti itu Kemudian fisik dari Cara fisik Dari sekolah kami memiliki perpustakaan Ya, musyola, UKS dan musyola yang terpisah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan Dari aset agama Mengenai agama Tadi sudah dikatakan di fisiknya sudah ada musyola Alhamdulillah musyolanya sudah diberdayakan untuk dilaksanakannya sholat duhur berjamaah Kemudian pembiasaan diri yang dilakukan setiap hari Jumat Itu siswa melakukan yang namanya kurutum Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan tentang agama Selain itu ada juga dari guru agama Yaitu Ustadz Teddy Beliau juga sering melakukan bimbingan mengenai keagama Biasa ya Bu, meskipun kita bersekolah berstatus negeri Tapi kita tidak boleh kalah dengan sekolah Islam-Islam lainnya ya Bu Kemudian ada aset finansial dari SDM KMG-21 Mungkin dari Pak Teddy Untuk aset finansial di sekolah SDM KMG-21 ini Kita ini memiliki sumber dana ya Sumber dana yang berasal dari bantuan operasional sekolah Atau yang kita sebut dengan bos ya bos sekolah Selain itu aset-aset yang kita miliki di sekolah SDM KMG-21 Selain bersumber dari bos juga bersumber dari DAK Atau dana alokasi khusus sehingga sekolah kita bisa mengadakan Atau bisa kegiatan prehaban sekolah maupun bantuan-bantuan yang sifatnya multimedia Seperti yang sudah kita terima Sepertinya alat multimedia pembelajaran yang lumayan nilainya juga cukup besar ya Seperti bantuan laptop, bantuan sabak, juga bantuan-bantuan alat multimedia Yang berasal dari DAK atau dana alokasi khusus yang berasal dari Pemda Luar biasa ya Pak Kemudian aset politik mungkin biasa dari audien bagaimana? Untuk aset politik SDM kita kebetulan sangat berdekatan sekali dengan pemerintahan Pemerintah desa ya kita cukup dekat Kemudian pemerintah kecamatan juga cukup dekat Jadi apapun yang kita butuhkan dengan kerjasama dengan pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan Kita itu akan lebih gampang Misalnya kita memerlukan misalnya perizinan untuk pembuatan bangunan Atau kan setiap rehab atau pengajuan rehab Itu selalu sekarang itu harus ada konfirmasi dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan Sesuai mungkin dari politik Setelah Ibu dan Bapak Guru semua bahwa kita ini memiliki aset yang cukup banyak ya Untuk bisa kita manfaatkan khususnya untuk pemimpinan murid Jadi disini dalam proses pembelajaran maupun dalam membuat sebuah komunitas atau sebuah program Kita tidak hanya melihat dari segi kekurangan Tapi kita seharusnya bisa menggali melihat potensi yang ada di sekolah Memberdayakan yang sudah ada Seperti yang telah tadi disebutkan oleh Bapak dan Ibu Guru disini Bahwa ternyata SD Talaga Pulau 1 ini memiliki begitu banyak aset yang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Terutama untuk kepentingan murid di sekolah ini Sehingga sekolah ini dapat mewujudkan sesuai dengan misi kita Untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang nyaman, yang sehat, yang dapat menciptakan profil pelajar Pancasila Terima kasih atas diskusinya Bapak Ibu Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh